Ketika ada sensasi fisik yang muncul di badan, kita seringkali berpikir negatif, kita berpikir jangan-jangan ini kanser, jangan-jangan ini sakit berat. Dan kemudian kita coba dengan logika, kita coba dengan logika enggak lah kan sudah ke dokter dan dikatakan sehat. Tapi kemudian kan ada pikiran lain yang kemudian akan mengatakan seperti ini. Bagaimana kalau ternyata jangan-jangan tuh dokternya itu enggak teliti, jadi kita tuh sebenarnya masih kanser karena dokternya enggak teliti. Bagaimana kalau ternyata alatnya itu ternyata bukan alat yang canggih. Kemudian kamu semakin takut dengan pikiran itu, semakin takut dengan apa yang muncul. Bagaimana cara mengatasi itu? Kalau pengen tahu bagaimana cara mengatasinya, simak video ini sampai habis. Dan bagi kamu yang baru pertama kali tahu video ini, subscribe dulu. Yuk subscribe supaya membuat saya jauh lebih semangat juga. Kemungkin ketika ada sensasi fisik yang muncul, entah jantung berdebar, entah kemudian ada sesuatu di badan yang enggak nyaman, atau kamu mendapati sesuatu yang agak berbeda dibanding hari sebelumnya, kamu akan mengatakan seperti ini pikiran, kamu akan mengatakan, Wah, jangan-jangan ini penyakit. Kemudian akan Anda logik, akan mengatakan, enggak lah, percaya aja, ini baik-baik saja, aman-aman saja. Tapi kemudian akan Anda pertanyaan lagi, tapi bagaimana kalau ternyata ini sebenarnya kita sudah ada sakit, tapi kita baru tahu bahwa ini adalah sakit setelah adanya sensasi ini atau setelah adanya hal yang muncul ini. Teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan yang saya disorder, selain dengan apa yang saya sampaikan di depan tadi, mungkin kamu juga ada loh. Tanya-pertanyaan yang sejenis, misalnya, aduh, kalau aku gila gimana? Bagaimana kalau nggak tahu, kalau aku udah gila sekarang ini? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi kan? Kamu berusaha melogikakan semuanya, tapi kemudian tidak menjadi hal solusi. Karena kemudian terus bertanya dan bahkan kemudian membuat pikiran yang aneh-aneh. Kamu mungkin juga bertanya, bagaimana kalau kehilangan kontrol? Kehilangan kontrol dengan aku melakukan sesuatu yang bodoh, dan kemudian nggak, kamu logikan, oh enggak lah, gue bisa kontrol pikiran gue, gue bisa. Tapi kemudian ada pikiran anxiety lainnya, kemudian mengatakan. Tapi bagaimana jika tiba-tiba aku hilang kontrol? Jadi ketika kamu melakukan anxiety dan kamu coba logikakan seperti itu, mencoba berpikir positif, kamu akan kembali dipertanyakan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, untuk kamu ragu lagi, kamu kuatir lagi, kamu cemas lagi. Mengalaminya kan? Mungkin teman-teman punya cerita yang mirip dengan apa yang saya barusan ceritakan tadi, atau mungkin teman-teman punya cerita yang lain. Kalau punya cerita yang lain, silahkan tulis ya di kolom komentar. Teman-teman, kenapa itu bisa terjadi? Itu terjadi karena kita masuk dalam model survival, teman-teman. Kita masuk dalam model bertahan hidup, di mana kita masih ada bahaya. Kalau kita masih ada bahaya, kita akan cenderung memang susah untuk berpikir positif. Sehingga diperlukan bukan berpikir positif, tapi adalah paham apa yang sedang terjadi dengan dirimu. Ketika kamu paham, kamu akan jauh lebih mudah mengatasi itu. Nah, dengan adanya buku ini, buku berbacemas ataupun buku kurba yang saya hati, membuat kamu akan jauh lebih paham dengan apa yang sekarang sedang kamu alami. Begitu kamu paham dengan membaca buku ini, maka kamu akan tahu apa yang sedang terjadi, dan kemudian begitu kamu paham, maka logika kamu akan mulai berjalan. Namun, kalau kamu belum paham dengan kamu hanya menggunakan seperti itu, memang akan relatif lebih susah, teman-teman. Yang jadi masalah sebenarnya di mana, teman-teman? Dipikirannya kan, ketika sensasi mulai hadir, kamu mulai berpikiran bahwa ini penyakit, berpikiran bahwa ini adalah gila, berpikiran bahwa ini akan bagaimana-baga, Nah, begitu kan, kamu mengiakan pikiran-pikiran itu kan, kamu mengelayani, meladeni pikiran itu. Begitu kamu melayani, meladeni pikiran-pikiran itu, terus gulung, teman-teman, dan membuat kamu semakin cemas. Yang kamu tadi coba lakukan dengan cara membuat logika, itu juga tidak terjadi, karena kamu masih meladeni pikiran-pikiran itu. Iya kan? Nah, jadi solusinya adalah, kamu jangan meladeni pikiran-pikiran itu. Tidak perlu diladeni. Kalau diladeni, akan semakin gulung, semakin membuat kamu semakin tidak nyaman, teman-teman. Itu yang perlu kamu lakukan, sehingga kembali lagi, kamu perlu paham. Dan teman-teman semuanya, yang perlu diingatkan juga adalah, jangan hubung-hubungkan ini dengan virasat. Terutama teman-teman yang sering masih punya pikiran takut mati. Ketika lagi happy, kemudian pikiran takut mati, datang kemudian, wah, ini nanti lagi aku akan mati. Bagaimana kalau aku akan mendadak, aku mati. Bagaimana nanti dengan anak-anakku, dan lain-lain. Atau ketika kamu lagi ngapain, kemudian pikiran takut M datang, takut mati, datang. Kamu rasa khawatir lagi. Dan kamu merasa bahwa inilah virasat. Teman-teman, izinkan, jangan percaya bahwa ini virasat. Memang, kamu akan bertanya, ya, kalau ini memang virasat binana. Nanti kalau benar-benar virasat gimana? Nanti gimana kalau ini terjadi demikian? Nah, ini kan sama seperti tadi saya bilang di awal, teman-teman. Teman-teman, kamu mulai terus mempertanyakan lagi. Kamu semakin mulai membawa skenario lagi. Dan itu ketika kamu terus ladeni dan ladeni, itu kan gulung dan gulung dan gulung, kan? Jadi yang perlu kamu lakukan adalah, please, tolong jangan anggap ini virasat. Karena kalau ini virasat, harusnya sudah benar dong kalau virasat itu benar. Tapi yang terjadi adalah virasatmu itu berkali-kali terjadi. dan tidak pernah ada yang benar. Jadi kalau gitu, masihkah kamu akan menanggapi pikiran-pikiran itu? Kalau kamu harus susah untuk menanggapi pikiran-pikiran yang masih terjadi, kembali, kamu gunakan gugul babacemas ataupun gugul goodby anxiety. Karena ini ada caranya untuk mengatasi trauma-trauma kamu yang cenderung membuat pikiran kamu negatif, kemudian juga untuk mengatasi pikiran-pikiran kamu yang negatif, juga ada caranya di sini yang bisa membantu kamu untuk bisa lepas dari itu semuanya. Punya kedua buku ini akan jauh lebih baik dibandingkan punya satu buku. Kamu bisa kontak di sini. Infonya bisa kontak di sini. Dan bagi kamu yang males baca buku, saya ada program namanya Babacemas Online Training. Babacemas Online Training ini akan membantu kamu. Karena di situ ada video-videonya juga untuk mengingatkan kamu. Kalau kamu males baca buku ini sangat cocok, teman-teman. Kamu bisa ulang-ulang. Jadi sesuaikan saja dengan style kamu. Kamu lebih cocok yang mana. Untuk mendapatkan Babacemas Online Training, kamu bisa cek di sini. Kemudian solusi lain adalah dengan menggunakan nampil yang saya bahas di video kemarin. Yaitu teknik 5, 4, 3, 2, 1. Teknik grounding, teman-teman. Itu bisa kamu melakukan ketika pikiran-pikiran kamu hadir. Dengan menggunakan grounding, kamu akan membuat pikiranmu itu kembali ke sini. Kamu akan membuat tubuhmu, pikiranmu hadir di masa ini, dihadir di momen saat ini. Karena ketenangan hanya muncul ketika di dalam detik ini hari ini. Di masa lalu bisa ada kesedihan. Di masa depan adalah kecemasan biasanya. Kalau kamu mau tahu seperti apa teknik grounding, kamu bisa cek di video ini. Dan caralah yang perlu kamu pahami adalah terimalah ketidakpastian. Sangat penting untuk menerima ketidakpastian, teman-teman. Ketika kamu semakin bisa menerima ketidakpastian, kamu akan jauh lebih relax. Karena di masalah adalah perasaan yang mengendalikan semuanya, mengontrol. Saya mengontrol menurut kamu semakin cemas. Karena kamu berusaha mengontrol sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Apakah kamu bisa mengendalikan mati? Ini tidak bisa. Apakah kamu bisa mengendalikan? Kapan saya mau sembuh? Kapan saya mau sakit? Tidak bisa kan? Itu bukan di dalam kontrolmu. Jadi yang perlu kamu usahakan adalah upaya action-action-action untuk saya menjaga kesehatan dan action-action saya untuk saya cepat pulih. Tapi tidak perlu kontrol hasil. Tidak perlu kontrol sesuatu yang bisa kamu kontrol. Kontrol saja sesuatu yang bisa kamu kontrol. Jadi kembali lagi, berdamailah dengan ketidakpastian. Bila kamu bisa berdamai dengan ketidakpastian, kamu akan jauh lebih cepat pulih. Berdamai dengan ketidakpastian artinya kamu juga menyerahkan, pasrah, ikhlaskan semuanya pada Tuhan. Kamu percaya bahwa semua yang terjadi adalah baik untuk saya. Ada sesuatu yang sedang dirancanakan Tuhan untuk saya sehingga saya punya masalah seperti ini. Pasti ada sesuatu maksudan tentunya. Mungkin saya belum pahami ini, tapi pasti ada maksudnya. Di saat sekarang belum saya paham, tapi ketika saya sudah pulih, saya pasti, oh ini maksudnya. Karena banyak orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan, action disorder, kemudian sembuh, dan kemudian hidupnya berubah. Dia jauh lebih rileks mengenai pati hidupnya. Dia bisa lebih tenang menghadapi persoan-persoan apapun yang ada dalam kehidupannya. Gak lagi gerusak-gerusuh, gak lagi harus memaksakan keadaan. Banyak sekali perubahan dalam hidupnya. Dan itu yang akan kamu dapatkan juga ketika kamu bisa pulih dari gangguan kecemasan. Dan bagaimana dengan lambung, teman-teman? Lambung biasanya adalah efek dari kecemasanmu saja. Kalau kemudian kamu kemasmu sudah jauh lebih baik, maka lambungmu juga akan jauh lebih baik. Itu sudah terbukti kok. Sudah banyak saya yang terbukti. Dan tentunya kamu juga perlu pakai obat dokter yang akan bantu kamu untuk jauh lebih cepat pulih. Tapi dengan bantu dengan obat dokter, dibantu dengan pemulihan melalui pemikiran kamu, itu akan jauh lebih baik lagi. Silahkan kalau mau pakai cepat obat herbal, kalau mau pakai obat-obat yang lain juga silahkan. Vitamin-vitaminnya silahkan. Itu juga bisa membantu kamu untuk jauh lebih baik. Dan hal lain yang bisa kamu lakukan adalah kamu meletakkan kaki kamu ke dinding, teman-teman. Meletakkan kamu di dinding untuk membuat kamu lebih tenang. Karena ketika kamu meletakkan kaki kamu ke dinding, dan kamu kemudian terlentang dengan kaki kamu di dinding, itu membuat kamu akan mengaktifkan syaraf parasimpatis, dan membuat kamu akan jauh lebih relax. Dan begitu kamu jauh lebih relax, maka pikiran-pikiranmu juga tidak akan terlalu aneh-aneh. Itu cara yang sederhana yang bisa kamu lakukan, teman-teman. Lakukan nanti beberapa menit. Hal yang simpel sekali, teman-teman. Dan ini pasti bermanfaat bagi kamu untuk kamu bisa mengatasi sensasi fisik yang muncul. Karena biasanya juga sensasi fisik yang memuncul pikiran negatif. Jadi kalau sensasi fisik kemudian hilang, pikiran negatif kan nggak ada. Nah, cara dengan kamu melakukan kaki di dinding, itu akan membantu kamu membuat sensasi yang kamu rasakan tujuh akan relatif lebih hilang. Karena itu akan membuat kamu jauh lebih relax. Ya, silahkan coba, silahkan diperhatikan. Demikian saya bahas, teman-teman. Semoga apa yang saya bahas bermanfaat bagi kamu semuanya untuk kamu jauh lebih baik dan segera lepas dari gangguan kecemasan, ataupun juga kalau kamu punya gangguan kecemasan plus masalah lambung, segera bablas, segera hilang semuanya. Salam, bye-bye, cemas.